Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Maniska TV Siap menemani hari-hari anda Bersama saya Halim Hanar Askiyah Pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 Men satu Surakarta mengadakan agenda Market Day Yang dimana agenda ini merupakan agenda rutin Yang dilaksanakan setiap VAT selesai Berikut informasi selanjutnya Intro Di dalam Market Day ini ada beberapa kegiatan Antara lain pembukaan, sambutan-sambutan, pembacaan geguritan, lomba promosi, penampilan tari, lomba promosi, hiburan, pengumuman pemenang, serta penutupan Yang dimana lomba promosi ini diwakili oleh 3 orang dari setiap kelas yang bertugas untuk mengiklankan barang-barang atau minum makanan dan minuman yang mereka jual di stand mereka masing-masing Baik pemimpin saat ini saya sedang bersama Maisya Madani Adi Putri sebagai salah satu peserta Market Day tahun 2024 Nah dimana nih stand? Sini kan banyak stand, mana yang merupakan favorit kamu? Sejauh ini yang kayak kan tadi juga udah keliling-keliling dan setiap stand itu punya ciri khas masing-masing gitu Kayak mungkin biasanya yang bagus ataupun makanannya enak-enak ataupun harganya Ataupun kayak ada wahana-wahana yang mereka punya Jadi kayak ya semua stand disini menurutku bagus-bagus stand ya favorit semua Nah kan setiap stand itu jual makanan yang beda-beda-beda Ada makanan, dia minuman, makanan atau minuman paling suka, yang paling favorit yang mana? Sejauh yang aku coba dari teman-teman juga itu gudeg, itu juga katanya enak Aku tadi juga coba sedikit, sehabis itu ada soto, deso juga, banyak sih Sebenarnya setiap stand juga enak-enak, tapi ya itu yang udah aku coba dan itu enak-enak sebenarnya Lalu kalau misalkan gimana nih persiapan buat bangun standnya, ngehias-ngehias, nyiapin gitu ya Kebetulan kan ini habis PAT ya, jadi sebenarnya tuh kayak yang mepet banget Tapi ya harus ya dipersiapkan semata mungkin dan ya apapun hasilnya itu ya hasil kerja harus kami jadi ya Terima kasih atas waktunya Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bu Nur Indah Fitriana SPD, selaku guru dari Mansatu, Surakarta Baik Bu, menurut Ibu, mana nih stand yang paling kreatif dari stand-stand yang ada? Baik, menurut saya ya, saya tertarik dengan stand kelas 11 F7 Karena disana cukup mengangkat budaya begitu ya, budaya jawanya kental seperti dia membuat stand itu ada seperti apa ya itu namanya ya Ada sabit-sabitnya di bagian gentengnya Dan itu sangat identik sekali dengan misalnya kita lihat persawahan di pedesaan Indonesia Itu ada gazebo-gazebo yang mana gentengnya itu terbuat dari apa itu namanya mungkin kelapa kering seperti itu Nah itu sangat menurut saya cukup mengenalkan budaya Indonesia yang khas begitu Nah di market ini kan banyak stand yang jual berbagai makanan dan minuman yang berbeda-beda Dari yang mereka jual itu, apa nih makanan dan minuman kesukaan Ibu? Saya kalau dari segi makanan yang berat nih ya, saya lebih suka ke nasi liwetnya Kalau untuk yang cemilannya, itu saya suka keleponnya Dan kalau minumannya, saya suka yang es kutnya Ketiga hal itu, ketiga makanan itu cukup tradisional begitu ya Yang dikemas dengan apa itu namanya, bingkisan yang modern Jadi antara dia makanan tradisional, dikemas dengan bingkisan modern itu sangat bagus sekali sih menurut saya Lalu kesan dari market day ini sendiri bagaimana nih Ibu? Ya, market day ini merupakan kegiatan proyek yang menurut saya ini antusiasnya luar biasa sekali Dan ini juga salah satu bentuk dari siswa itu dapat mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia Begitu, dan ini sangat, ini ya, apa itu namanya, menarik sekali dan sangat bagus sekali Sebagai pengetahuan siswa akan budaya-budaya yang ada di Indonesia Karena ini temanya kebinekaan, begitu, itu saja Kemudian apa harapan dari Ibu buat market day selanjutnya? Harapannya untuk market day selanjutnya mungkin bisa keberagamannya itu bisa lebih divaryatifkan lagi Dari sisi kreativitas itu mungkin bisa lebih divaryasikan lagi Sebenarnya ini sudah sangat bagus akan tetapi setiap tahun itu pastinya ada perkembangan-perkembangan zaman Yang mana sebagai siswa juga harus mengikuti Mungkin dari sisi modernisasi keseniannya itu juga harus dikembangkan lagi Dari sisi makanannya mungkin bisa lebih diperluas lagi variannya ya Karena kalau saya rasa untuk varian makanan tradisional yang saat ini di, apa itu namanya, pamerkan Begitu ya, itu belum menyeluruh dari keseluruhan makanan tradisional Indonesia Jadi masih makanan-makanan yang akrab oleh masyarakat pada umumnya Baik, terima kasih atas waktunya yang... Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Zaki Alvianza Selaku ketua pelaksana dalam acara market day tahun 2024 Nah Kak, setiap acara itu kan pasti diadakan dengan tujuan tertentu Apa nih tujuan dilaksanakannya acara market day ini? Tentu saja tujuan utama kita untuk pelaksana market day ini adalah Untuk melatih dan juga mengembangkan jiwa keurauh usahaan Terutama untuk siswa dan siswi masatus rakarta Karena seperti yang kita tahu, bahwa sistem perekonomian di dunia ini Pasti akan diatur dengan sistem usaha seperti itu Kalau boleh tahu tema apa yang diangkat dalam acara market day tahun ini Dan mengapa alasan dari tim pelaksana itu mengangkat tema tersebut? Untuk tema pada tahun ini kita mengangkat tema yaitu Menumbuhkan jiwa kewirausahaan berlandasan karyawan lokal Mengapa kita mengangkat tema itu? Karena yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa saat ini Karyawan lokal itu sudah sangat jarang ditemui ya Terutama di dalam kehidupan anak-anak muda seperti itu Budaya-budaya kebaratan itu sudah mulai masuk di lingkungan anak muda Maka dari itu kita berusaha bagaimana cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan Berlandasan karyawan lokal itu untuk anak-anak muda seperti itu Lalu yang kedua, karena pada tahun ini juga market day itu berkolaborasi dengan proyek Dan proyek juga mengangkat tema yang sama yaitu adalah kearifan lokal Maka dari itu sekalian saja kita berkolaborasi juga dengan mengangkat tema yang sama Yaitu kearifan lokal seperti itu Bagaimana proses persiapan acara marketing tahun ini dan apakah ada kendala dalam proses persiapannya Ataupun pelaksanaan? Untuk kendala tentu saja ada ya Karena kan seperti yang kita tahu kita baru saja selesai untuk melaksanakan penilaian akhir tahun seperti itu Nah maka dari itu untuk proses persiapannya sendiri itu cukup terganggu Karena juga dari panitia itu kan harus belajar untuk penilaian akhir tahun seperti itu Jadinya kendalanya hanya di waktu Kita membagi waktu untuk mempersiapkan dan juga untuk belajar seperti itu Nah kita mengakalinya kita mempersiapkan memulai dari satu bulan yang lalu gitu Iya satu bulan yang lalu Jadi pada saat sudah masuk waktu untuk penilaian akhir tahun kita bisa fokus untuk belajar kayak gitu Dan persiapannya paling hanya untuk finishing hanya kemarin, hari Senin sama hari Selasa kayak gitu Dan kan di market day ini kan sangat detail ada stand, ada panggung, ada photobool Nah part mana nih yang paling susah buat dibikin? Yang paling susah itu Semuanya sebenarnya susah tapi yang paling susah itu di standnya itu sih Karena untuk penataan 30 kelas lalu untuk bagaimana caranya supaya stand-stand itu bisa tertata dan juga posisinya seperti apa itu cukup susah seperti itu Makasih atas waktunya Sekian berita yang dapat kami liput hari ini Mohon maaf bila ada perkataan yang salah Dan sampai jumpa di liputan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!